Misaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat akan menjalani sidang fonis kasus korupsi Asabri. Sebelumnya, Heru dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Sidang fonis digelar di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Heru Hidayat dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum karena melakukan korupsi bersama mantan Birut Asabri, Adam Damiri dan Soni Wijaya. Ia merugikan negara hingga 22,7 triliun rupiah. Heru juga dituntut membayar uang pengganti senilai 12,643 triliun rupiah. Sebelumnya, Heru bersama Beni Cokro Saputro dan Lukman Purnomo Sidi diduga mengendalikan investasi Asabri sejak 2012 hingga 2019. Asabri beberapa kali melakukan pembelian saham-saham yang terafiliasi dengan Heru dan Beni hingga menyebabkan kerugian mencapai 2,1 triliun di akhir 2018. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung bersama dengan rekan Widya Anggita dan jurul kamera Jeff Anderson, langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Widya, bagaimana jalannya sidang fonis terhadap terdakwa kasus korupsi Asabri ini? Ya, Rolando dan juga pemirsa, rencananya sidang putusan untuk terdakwa Heru Hidayat ini akan berlangsung siang hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diketahui sebelumnya terdakwa kasus korupsi pengelolaan dana PTA Asabri Heru Hidayat ini dituntut oleh jangsa penuntut umum, yakni hukuman mati. Dan Heru Hidayat selaku Presiden Komisaris PT Terada Alam Minera ini diakini terbukti melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 22,7 triliun. Dan selain hukuman mati, Heru Hidayat juga dituntut oleh tim jaksa untuk membayar uang pengganti sebesar 12,6 triliun. Dan Heru Hidayat ini juga dituntut untuk membayar uang pengganti tersebut paling lama, satu bulan setelah putusan pengadilan. Dan jika dalam waktu yang ditentukan, Heru Hidayat ini juga belum bisa membayar denda, maka sebagian harta benda dari Heru Hidayat ini akan disita oleh kejaksaan dan akan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dan ada pun hal-hal yang menjadi pertimbangan dari jaksa penuntut umum untuk menghukum mati terhadap Heru Hidayat ini karena perbuatan dari Heru Hidayat ini dianggap termaksud ekstraordinari crime yang berbahaya bagi integritas bangsa. Dan kemudian perbuatan Heru Hidayat ini juga tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Dan terdakwa Heru Hidayat juga dinilai terlibat dalam kasus korupsi lain seperti kasus korupsi jiwa seraya yang merugikan keuangan negara hingga 16,8 triliun. Dan tim jaksa juga menyampaikan bahwasannya Heru Hidayat ini terbukti bersalah yakni melakukan bersama-sama dengan mantan Direktur Utama PT Asabri Adam Damiri dan Soni Wijaya. Dan tidak hanya itu Heru Hidayat ini juga melakukan mencuci uang hasil korupsinya dengan membeli aset. Rolando. Baik, terima kasih Widya atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa demikian tadi, rekan Widya Anggitan dan juru kamera Jeff Anderson melaporkan langsung dari penghadiran Negeri Tipikor Jakarta Pusat.